Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Baru-baru ini, Bibit ditunjuk menjadi mitra distribusi SBN oleh Kementerian Keuangan, sehingga apabila Sobat Investor lihat sekarang, di aplikasi Bibit kita sudah bisa membeli SBN atau surat berharga negara. Dan di video ini saya akan menjelaskan kepada Sobat Investor sekalian yang sudah banyak sekali bertanya-tanya, apa itu SBN dan bagaimana pandangan saya tentang investasi di SBN, terutama apabila dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, yaitu deposito ataupun direksadana. Sobat Investor, salam kenal ya. Nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang SBN atau surat berharga negara. Apabila Sobat Investor tahu, ada yang dinamakan dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi negara itu sendiri punya yang namanya pendapatan. Bisa dapat dari pajak, yang kita bayarkan, ataupun dari cukai. Di sisi lain negara juga harus bisa belanja setiap tahunnya ya. Belanjanya itu bisa untuk membayar PNS, untuk Anggaran Pembawaan Infrastruktur, atau Anggaran Kesehatan untuk mengatasi COVID-19, dan juga yang lain-lainnya. Nah bayangkan ketika yang dibelanjakan itu lebih besar daripada apa yang didapatkan. Tentu saja negara harus mencari nih selisihnya agar tetap bisa jalannya. Jadi SBN itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia, di mana kita masyarakat Republik Indonesia bisa berpartisipasi untuk memberikan pinjaman kepada negara. Dan kita mendapatkan imbal hasil. Nah untuk SBN sendiri itu sebenarnya ada 4 jenis ya, terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah surat beragang negara yang konvensional, terdiri dari ORI atau Obligasi Retail Indonesia, sekarang namanya adalah Obligasi Negara Retail, dan juga yang kedua adalah SBR atau Saving Bond Retail. Dua-duanya ini sangat mirip ya, pembedanya adalah kalau ORI itu bisa diperdagangkan, kalau Saving Bond Retail itu tidak bisa diperdagangkan, dan durasinya itu sekitar 2-3 tahun untuk masing-masing. Nah yang berikutnya itu adalah surat beragang negara yang bersifat syariah, di mana ada Sukuk Retail dan juga Sukuk Tabungan. Sukuk Retail sendiri itu mirip dengan ORI, dan Sukuk Tabungan itu mirip dengan Saving Bond Retail. Nah kalau di aplikasi Bit itu ada yang namanya ORI21, dan kita akan coba lihat ya bagaimana caranya kita membeli ORI21, dan juga berapa keuntungan yang kita dapatkan. Oke, kita sudah sampai di tampilan aplikasi Bibit, dan apabila sobat investor ingin investasi di SBN, yang pertama yang dilakukan adalah harus registrasi terlebih dahulu, dan setelah berhasil registrasinya, maka kita akan bisa mulai berinvestasi SBN. Nah, di bagian mana kita bisa investasi, di-scroll ke bawah, dan ini adalah bagian produk. Di bagian paling kanan sendiri nantinya akan ada icon dari SBN. Kita tinggal klik saja, dan ini adalah ringkasan dari penjelasan SBN ya, produknya itu adalah dijamin oleh negara, diatur juga oleh undang-undang ya, jadi apabila sobat investor ingin investasi dengan jumlah yang sangat besar sekalipun, jangan khawatir, SBN ini dijamin oleh negara. Kita akan coba langsung lihat produknya saja, jadi yang dijual di sini adalah obligasi negara retail ORI21, dan imbal hasilnya di sini adalah 4,9% per tahun. Nanti masih harus dipotong dengan pajak lagi, pajaknya itu untuk obligasi itu adalah 10%, jadi imbal hasil yang sobat investor terima itu adalah 4,41%. Nah, kalau saya ada sobat investor investasi dengan nominal sebesar 1 juta rupiah, maka imbal hasil yang diterima di satu tahun itu totalnya adalah 44.100 rupiah, yang nantinya akan dibayarkan per bulan dibagi 12 akan menjadi 3.675, yang nanti sobat investor terima setiap bulannya. Kita akan coba beli saja ORI21 ini, kita klik di sini, ini adalah keterangannya ya, jatuh temponya itu 15 Februari 2025, artinya masa investasi kita itu adalah 3 tahun, tipe kuponnya adalah fixed kupon, nanti akan sedikit berbeda dengan SBR, di mana kuponnya itu bersifat floating ya, atau mengikuti suku bunga yang ada, kemudian nanti akan dibayar setiap tanggal 15. Oke, kita akan coba klik beli di sini, kita akan masukkan nominalnya, misalkan saya akan masukkan nominal minimum saja, yaitu 1 juta rupiah, saya klik beli, setelah itu kita akan konfirmasi ya, dan di sini kita harus melihat isi dari memorandum terlebih dahulu ya, ini adalah isi dari memorandumnya, sebetulnya investor nanti bisa lihat isinya, dan setelah sudah paham, kita bisa lanjut ke pembayaran. Oke, ini adalah order kita, jadi kita nantinya bisa membeli melalui beberapa opsi ya, nah saya akan coba contohkan bagaimana caranya kita bisa membeli dengan bank BCA ya di sini ya. Oke, di sini kita akan pakai klik BCA ya, kita akan login terlebih dahulu, kita pilih yang namanya pembayaran di sini, kemudian kita pilih surat berharga negara, kemudian kita nanti akan masukkan kode billingnya ya, di sini kode billingnya adalah 922 sekian ya, kita akan tinggal copy dan juga akan pastekan di sini. Kita tinggal klik lanjutkan, kemudian kita tinggal masukkan ya, kemudian kita klik kirim, transaksi pembayaran surat berharga negara telah selesai di proses, kita bisa cetak dan kita simpan sebagai bukti ya. Nah, untuk mengecek apakah transaksinya sudah selesai, sobat investor bisa klik di sini transaksi, kemudian bisa lihat histori ya, dan ternyata pembelian kita itu sudah berhasil ya, ini adalah detail pembelian kita, dan pembelian kita sudah komplit di sini. Nah, itu tadi adalah step by step berinvestasi SBN melalui aplikasi Bibit. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah investasi di SBN itu menguntungkan, apabila dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya yang serupa? Nah, perlu sobat investor ketahui, yang namanya investasi itu ada dua komponen ya, komponen pertama adalah return, atau imbal hasil, komponen kedua adalah resiko, atau potensi kita kehilangan kapital kita. Dan yang namanya return dan resiko ini akan seimbang ya, layaknya seperti timbangan. Ketika returnnya itu tinggi, maka akan ada resiko yang lebih tinggi pula. Ketika resikonya mau yang rendah, atau bahkan nol, maka returnnya bisa dikatakan tidak akan bisa terlalu tinggi. Nah, untuk level instrumen investasi, sebenarnya ada tiga pengkategorian ya, dari segi resiko. Yang pertama adalah aman dan dijamin. Nah, aman dan dijamin ini hanya ada dua instrumen investasi. Yang pertama adalah surat berharga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan nominalnya itu pun bisa berapa saja ya. Dan yang kedua adalah deposito, yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, maksimal hanya 2 miliar. Nah, yang kedua itu adalah aman, tetapi tidak dijamin. Contohnya adalah deposito dari bank digital, di mana bunganya itu lebih dari LPS, ada juga reksadana pasar uang. Dan yang ketiga adalah aman, tapi tidak dijamin, dan ada resiko penurunan, ataupun ada resiko kehilangan secara permanen. Nah, ini contohnya adalah reksadana obligasi, kemudian ada reksadana saham, ada saham, ada properti, dan seterusnya. Nah, ketika kita berinvestasi SBN, tentu saja bukan return yang kita pikirkan, tetapi memang kita mencari yang resikonya itu adalah 0. Dua instrumen yang resikonya 0 tadi itu adalah SBN, dan juga deposito yang dijamin oleh LPS. Nah, bagaimana perbandingan dari deposito dan SBN ya? Kalau sadar deposito itu, suku bunganya itu adalah maksimal 3,5% kalau mau dijamin, dan 3,5% tadi pajak bunganya itu 20%. Jadi 0,8 dikalikan 3,5%. Dan tentu saja akan lebih tinggi keuntungan dari SBN ya, yaitu secara bersih itu adalah 4,41%. Selain suku bunganya lebih tinggi, pajaknya itu juga lebih rendah, yaitu 10% berbanding dengan 20%. Tetapi, apabila sebuah investor bandingkan return dari SBN dengan reksadana, misalnya reksadana pasar uang, ataupun reksadana obligasi, tentu saja return dari SBN itu akan kalah ya. Kalau kita lihat di reksadana pasar uang sendiri, ada beberapa reksadana yang returnnya lebih dari 4,5% ya. Sedangkan kalau untuk reksadana obligasi, itu ada beberapa yang returnnya bahkan di atas 6% ya. Misalnya ABF Indonesia Bond Index Fund, ataupun Soekar Investable Fund, yang returnnya bisa lebih dari 7%. Nah, tinggal masalahnya adalah, apakah sebat investor mau memilih, mementingkan resiko serendah mungkin, dan juga berkontribusi membangun negara, atau sebat investor lebih memilih, untuk mengambil resiko sedikit, tetapi keuntungannya itu meningkat, di atas dari keuntungan sumber investasi yang zero risk, atau bebas resiko. Pilihannya ada di tangan teman-temannya, ada orang yang memang ingin menempatkan dana yang sangat banyak, dan sama sekali tidak mau ada resiko, dan ingin menikmati cash flow setiap bulannya, maka SBN adalah pilihan yang tepat. Tapi bagi sebat investor yang tidak ingin mencari yang resikonya rendah, dan memang investasinya itu kurang dari 1 juta, serta mau ditarik dalam jangka waktu pendek, bisa jadi yang lebih cocok itu adalah reksadana ataupun deposito. Itu saja dari saya ya, semoga dengan penjelasan saya ini, sobat investor bisa lebih paham, apa itu surat beragam negara. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya ya. Bye! Terima kasih sudah menonton!